Untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat mengadakan GBR vaksinasi di seluruh Kalbar mulai 1 Oktober 2021, satu diantaranya di kota Pontianak. Khusus kota Pontianak ditargetkan 473.070 sasaran selama bulan Oktober dengan target minimal dalam satu hari 6.108 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu Widoyono mengatakan, untuk mencapai target tersebut sudah disusun strategi aksi mulai dari kelurahan, puskesmas, pasar, dan tempat umum lainnya. Apa yang harus kita gerakkan adalah sasaran masyarakat. Sasaran masyarakat untuk menggerakkan sasaran masyarakat itu memang tidak cukup dilakukan oleh aparat pemerintah saja, apalagi Dinas Kesehatan. Ini harus ada peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian lintas sektoral yang lain. Karena di kota Pontianak ini kita sudah mencapai, hampir mencapai titik kejenuan. Titik kejenuan, artinya tingkat resistensi yang vaksin itu kan tetap ada kan. Kita sudah mendekati angka 60, itu memang effort kita untuk melakukan sosialisasi itu harus lebih kejar. Sehingga masyarakat mau datang atau mau divaksinasi. Kemudian strategi selanjutnya kita akan melakukan strategi jemput bola. Jadi tempat-tempat di mana ada sasaran yang mau divaksin, itu kita datang. Untuk masyarakat di Kuran Kesehatan Bulu khususnya, kami menghimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Plus ayo pertama kita melaksanakan vaksin, karena dengan vaksin kita akan meningkatkan heat immunity atau kebalan komunitas supaya babak cirrus COVID-19 ini bisa segera kita tangani atau bisa kita hindarkan. Secara keseluruhan untuk Kota Pontianak sampai saat ini sudah 55 persen penduduk tervaksin. Sementara khusus di Kelurahan Siantan Hulu baru mencapai 30 persen. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengimbau kepada warga yang belum divaksin untuk bisa memanfaatkan momen gebiar vaksinasi ini. Tarjan Sofian, RUAY TV, Mewartakan